Memperingati hari Kartini 21 April kemarin, e-sport charity match berjudul Kartini Day Ladies Showdown yang mempertanikan game League of Legends Wild Rift dan Jam Valorant digelar. Kegiatan amal ini bertujuan untuk mendukung ekosistem e-sports yang ramah bagi gamers perempuan di tanah air. Dalam rangka memperingati hari Kartini, Unipin Indonesia bersama Riot Games Southeast Asia menyelenggarakan event e-sport charity match berjudul Kartini Day Ladies Showdown yang diselenggarakan secara daring. Pertandingan e-sport yang diikuti sebanyak 20 influencer gamers perempuan ini mempertandingkan game League of Legends Wild Rift dan Game Valorant. Setiap 10 influencer gamers akan dibagi ke dalam 2 tim untuk bertanding di masing-masing game. Kegiatan amal ini bertujuan membawa pesan mendukung emansipasi dalam melawan tindakan pelecehan seksual yang sering dialami para gamers perempuan pada saat bermain game online. Kami mendukung acara kempen yang diselenggarakan oleh Unipin Indonesia. Semoga kempen ini bisa menjadi inspirasi bagi para gamers di Indonesia terutama bagi para wanita dan juga menciptakan positif ekosistem bagi para gamers wanita di Indonesia. Kami berharap dengan adanya inisiatif yang dibuat oleh Unipin Community dapat menjadi contoh yang baik dan positif dan juga dapat memberikan impak yang baik kepada insan e-sports Indonesia. Kami sangat berharap bahwa kampanye ini dan juga kegiatan ini dapat membantu untuk perkembangan e-sports ladies di Indonesia dan juga memperbesar industri e-sports di tanah air. Seluruh hadiah charity match ini didonasikan bagi kegiatan gelukungan kelompok penyintas kekerasan seksual di Indonesia. Dengan diselenggarakan kampanye ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya ekosistem e-sports yang ramah bagi gamers perempuan di tanah air.